Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan kami di Radio Sindiran Sindirun Tentunya tetap kami selalu berharapnya Anda diberikan suatu kesehatan, keberkahan, dan rejeki Yang paling berwarna dimanapun Anda berada Bahkan ada di dalam negeri maupun yang sedang berantun di luar negeri Ya oke sukses buat Anda semuanya oke Langsung kita baca kan informasi dimana Malu anaknya Hina Priden Jokowi Papan-plang praktik dokter sang ayah terpaksa dicopot Sebagaimana dikabarkan dari tribunews.com Bahwa rumah ABG alias RG alias RG alias S 16 tahun yang videonya viral karena menghina dan mengancam Makan menimpa Priden Jokowi Di perumahan Puri Kencana Utama Blok K2 No. 2 Kembangan Selatan Kembangan Jakarta Barat terlihat sepi Berdasarkan pada tampan tuan daripada wartakota Tribunews.com Network pada Jumat 25 Mei 2018 Siang Rumah tersebut terpantung sepi Tidak tanpa aktivitas penghuni rumah Sebuah mobil Fortuner berwarna hitam Metallic B105WOE WOE ya Diparkir dalam garasi Di sebelah kanan pintu tegerbang rumah Terdapat mobil BMW B107WOE yang juga berwarna hitam Metallic Sedangkan Toyota Velfire B100WOE WOE ya Abu-wabu yang belum bayar pajak 2018 Dan kemarin di parkir di depan rumah Hari ini sudah tidak ada lagi Informasi dari Samson PKB Jakarta Pemilik mobil BMW Tipe 5281 itu Adalah PT Waukomunindo ya Diketahui LMW Ibu dari RG adalah Alias RG adalah merupakan seorang pengusaha Di bidang periklan Salah satunya adalah PT Waukomindo Ayahnya HST berreformasi sebagai dokter kulit Spesialis R&T penuaan HST membuka praktek di rumahnya setiap Senin Jumat dari pukul 16.00 sampai pukul 21.00 Pelang putih di depan rumahnya yang kemarin masih ada Sekarang sudah raih entah kemana Di pang itu tertulis Dr. Aheri SC Yang bersama salah satu anaknya yang menghina dan mengancam Makanan pilihan juga gitu-gitu Sudah mengakui kesalahan dan menyampaikan permohonan maaf Melalui sebuah video Saya RG saya minta maaf atas kesalahan saya Yang saya anggap bercanda Saya benar-benar minta maaf pun kepada Bapak Pilihan RI Dan seluruh masyarakat Indonesia Terima kasih tuturnya Yang ditanggap polisi di rumahnya di Perumahan Puri Kencana Kebangan Jakarta Barat pada Rabu 23 Mei 2018 Dan di Baga Polda menurut saya untuk diperiksa Sebelumnya dalam video berdurasi 19 detik ya Publik dibuat heboh Dengan berdatanya video seorang pria yang menghina Dan mengancam akan bunuh pridana Joko Widodo Dan ini adalah video permintaan maaf orang tuanya Barang tua daripada Areson mengakui kenakalan daripada anak kami Yang baru berusia 16 tahun Tidak ada niatan untuk menghina Bapak Presiden Jokowi Ataupun memujat daripada Presiden Jokowi Ataupun membenci Bapak Presiden Jokowi Kenakalan anak kami ini semata-mata untuk menguji kemampuan daripada pihak kepolisian Dan kejadian ini sudah berlangsung sejak kurang lebih 3 bulan yang lalu Pada kesempatan ini saya sebagai orang tua Mohon maaf kepada Bapak Presiden Jokowi Atas kejadian ini dan juga kepada seluruh masyarakat Indonesia Untuk memaafkan kami sekeluarga Dan Kenakalan daripada anak kami ini Kedepan merupakan pembelajaran daripada kami sebagai orang tua Untuk lebih mengawasi Ya namun demikian Polisi tetap menjerat ya Undang-undang ITE terhadap ABG tadi RG 16 tahun tetap di proses jukum atas viralnya video pengancaman terhadap Presiden Jokowi Polisi menjerat pelajar SMK itu dengan undang-undang informasi dan transaksi elektronik Yang bersangkutan kita kenakan pasal 27 Ayat 4 Junto pasal 45 Widang-undang nomor 19 tahun 2006 Tentang ITE Alhamdulillah adalah 6 tahun penjara Kata Kapitum Pas Polda Metro Jaya Kompes Polar Goyono Kepada wartawan 5 Polda Metro Jaya Jumat 25 Mei 2018 Argo mengatakan penyidik mengedebankan undang-undang Sitim Pratidan Bidana Anak Dalam menangani kasus RG ini Sesuai dengan undang-undang SPPA itu Polisi pun tidak menahan RG Jadi saya perlu sampaikan Kasus tetap diproses dan anak ditempatkan di tempat anak yang berhadapan dengan hukum RG ditempatkan di rumah anak berhadapan dengan hukum di Cipayung, Jakarta Timur RG dibawa ke Cipayung sejak Kamis 24 Mei Tentimal anak tersebut kita titipkan kita tempatkan di tempat anak yang berhadapan dengan hukum Itu ada di daerah Cipayung, Jakarta Timur di Pantai Sosial Marsudi Putra, Bambu Apus terangnya Polisi masih menyelidiki kasus tersebut dalam penanganan kasus polisi menggandeng Komisi Pelindungan Anak KPI dan sejumlah pemerhati anak Dan ini adalah berita mengenai foto-foto penampang daripada rumah daripada RRJ yang mengancam Presiden Joko Widodo Keluarga RRJ alias RG alias S, remaja yang menghina dan mengancam akan menembak Presiden Joko Widodo Ternyata memiliki dua unit rumah mewah Dua rumah mewah tersebut berlokasi di perumahan Puri Gencana Blok K2 nomor 1 dan 2 Kembangan, Jakarta Selatan Ternyata remaja tersebut berasal dari keluarga yang mapan secara ekonomi Ternyata rumah utamanya, orang tuanya tergolong mewah dan berada di pemukiman menengah atas Ini adalah suasana rumahnya Rumah mewah ABG yang menghina mengancam akan menembak Presiden Joko Widodo Di perumahan Puri Gencana Blok K2 nomor 1 dan 2 Kembangan Selatan Kembangan Jakarta Barat Begitu ya, dikebarakan dari Warta Kota Ini ada mobil yang parkir dan papan praktek dokternya itu sudah dicabut ya Ini garasinya Rumah mewah ABG yang menghina dan mengancam akan menembak Presiden Joko Widodo di perumahan Puri Gencana Blok K2 nomor 1 dan 2 Kembangan Selatan Rumahnya dua ini berjajaran ya Ini adalah videonya yang pada saat mengancam begitu ya Intro Oke langsung Langsung saja kita baca kannya komentar teman-teman semuanya yang telah hadir pada video-video terdahulu Dan kita langsung menuju kolom komentar ada siapa saja yang telah hadir ya Ada Sukartismi yang mengomentri mengenai biadab ya Politisi Demokrat Sebut kalau teroris adalah cebong-cebong biaran istana PSB yang terhormat kalau kaderan anda seperti ini akan membuat partai anda akan meradup Mendingan kader itu disumat mulunya ya Sampai buah terus diledakin ya Oke ada Karlaret Sukartismi setuju ada Parno Eno Setuju ada Yayutri Wahyu Ningsih Setuju juga Ada Sukart PMRM Sukartismi Biaran Pepo Ada Purya Ya Asia Sukartismi Pertanyaannya Lasi cdsp Apa belum Kementeran dia Ada bagaimana Indonesia Sukartismi Ngomong pakai Pantat itu Kadar SBY Mulut Bau Comberan Katanya begitu ya Ada Doro Sepuh Ya Sukartismi mantap Kalau Ya bilangnya yang Rekasai Setan adalah Pak Jokowi itu Vina yang kotor Tidak mungkin Pak Jokowi Mengorbankannya warga dan polis Sungguh keji dan Kejam Ada armi-armi Porirai Ayos Masa udah Bangkotan Kementeran masih Minta izin Heran aja Orang yang Ada simpati Dan empati Terhadap keluarga Yang kena musibah Bumpudur Itu malah sibuk Kritik dan Nyanyet Pemerintahan Ya Piaran siapa itu ya Hindra Tewanata Sukartismi Dalam manusia Jadi Jadian Ada Sina Putra Sukartismi Setuju Ada Subani Harjo Sumarto Kalau Demokrat Piaran manusia Seperti ini Nasibnya Seperti PKI Dan Gerida Yang Rusak Akibat Bacotan Kadarnya Yang Tidak Beratika Salah Soberani Dan Asal Jeplak Awan Gala SB Kalau Tahu Fotonya Untuk Sesara Timpah Terus Tuk Gak Terus Jadi Berantas Kok Di Pihara Ada Awan Gala Saya Jelas Jadi Dijamin Ya Dijinin Ya Teman Mana Berani Ngomong Begitu Kalau Di Penjarakan Sudah Ada Yang Jamin Keluarganya Ada Farikah Miss SB Jangan Cuma Prihatin Saja Kader Anda Bertingkah Atur Mulut Kadermu Sebelum Dibom Masa Ada Kopi Degam Sokartismi Pipe Akeh Bom Indonesia Ada Garengbang Semoga Mata Andi Arif Matanya Dibutakan Tuhan Yang Maik Was Ada Jutsu Parno Ojo Direken Awong Semple Kader Demokratik Kejanco Garengbang Maju Tak Gentar Memili Yang Benar Dua Periode Bacu Kami Ada Garengbang Sukartismi Setuju Dibung Kampunya Biar Gak Nyenyir Ada Fitri Akilah Sukartismi Setuju Yajelin Bom Itu Orang Yang Biar Gak Nyenyir Ada Aunur Fatima Setuju Ada Apa Sukartismi Itulah Kelakuan Partai Sakit Hati Diana Rosa Biasa Semakin Ditanggapi Semakin Dipicarakan Senang Dia Ada Selamat Masih Ingat Nggak Dengan Waktu Dulu SP Pernah Meranggul FP Kesimpulannya Adi Arif Udah Lautannya Udah Diduci Pagerin So Oleh Teroris Juga Ayus Tuna Putri Makan Selorok Selorok Tak Kasih Sekalian Pemutih Biar Kalian Putih Itu Mulutnya Bambang Soehartono Mending Emang Dulu 10 Biar Terus Dia Sekarang Berantas Sampai Akar Akar Paham Ada Ayus Tuna Putri Bambang Soehartono Begitu Makanya Yang Keluar Kok Orang Goblo Tak Pas Pengen Terkenal Ya Gini Caranya Cari Selesasi Sana Sini Ada Rohmawati Aza Orang Menduduk Sama Sama Menduduk Diri Sendiri Ada Bambang Soehartono Rohmawati Aza Betul Itu Pengemuman Dirinya Ada Yanti Pekir Rohmawati Aza Benerba Orang Pemuka Dua Dia Ada Suhari Yantuh Hari Rohmawati Aza Menduduk Orang Lentan Badasar Begini Caranya Biar Dibiturakan Orang Banyak Ada Selur Coba Kalau Berani Ngomong Di Tempat Terbuka Bunya Bisa Disumpel Garanat Ada Ayus Ternah Putri Selur Tak Kasih Sekalian Ini Bang Mercon Ben Bledos Ada Dinerosa Biasa Dia Cuma Mencari Panggung Biar Terkenal Ada Faisal Idris Daserkam Dutuh Demokrat Ante Parti Setan Dibli PKS Sarang Tirolis Ada Jester Polisi Harus Berani Menuduh Siapun Agar Tidak Sembar Menuduh Kalau Tidak Ada Bukti Ada Follow Assalamualaikum Pada Tidak Berang Ini Mulutnya Bencong Katanya Ada Aling Follow Assalamualaikum Berbuka Puasa Ada Warno Mulutnya Di Pantat Malam Sayang Ada Warno Terima Terima Sih Apa Sih Tagar Mungkin Itu adalah Orang-orang Yang Sakit Hati Ada Isbianto Ties Valura Kosong-kosong Ada Diana Rosa Dia Cuma Cari Sensasi Biar Dipisah Kena Semua Orang Ada Honey Dua Boleh Nggak Ini Orang Mulutnya Ditampol Dengan Parutan Kelapa Ada Ayus Tidak Putih Honey Dua Boleh Sekalian Tak Kasih Ini Ketapel Buat Ngetapel Buat Biar Tambah Doer Ada Fadi Kamis Honey Dua Kurang Ajar Bro Kalau Buat Bagaimana Ada Honey Dua Tufari Kamis Mantap Bro Ada Honey Dua Yus Tidak Putri Satu Bro Tapi Boleh Juga Dan Diana Rosa Biasa Cuma Pengen Cari Panggung Biar Diperceraikan Terkenal Ada Nurul Hamdi Parti Part Sudah Tidak Percaya Demokrat Ada Praid Bailah Maksudnya Peliran Istana CSB Ada Yaitu Tidak Bailah Oh Begitu Maksudnya Jadi Buka Kedok Sendiri Ada Ayu Tidak Putri Istana Baral Lembut Kalau Kan Termasuk Manusia Sido Setengah Entahlah Tidak Sendiri Ada Tidak Tidak Bailah Ya Mungkin Setuju Pake Bang Ada Dan Istana Hambalang Gak Tanya Begitu Ada Amat Ref Kalau Gak PKI Gak Perista Agama Gak Tirolis Semua Dianggap Ada Hubungan Dengan Jokowi Benar Muslim Gak Berat Tuhannya Itulah Gaya Lagi Kamu Bawa Islam Haber Politik Jadinya Muncul Terus Menyelah Selagi Kamu Dukung Nuduh Ya Balik Istana Semangat Jokowi Pernah Bawa-bawa Islam Dalam Politik Menentang Jokowi Yang Pantai Dicurikai Teroris Bukan Istana Yang Tentu Besar Saya Jangan Terapkan Dan Jangan Gunakan Agama Lain Agama Dalam Politik Nanti Anda Malu Sendiri Ngaku Tentu Tapi Teroris Dimana Mana Wahyu An Gito Namanya Jual Agama Demi Gewasaan Bro Ngakunya Islam Disumpah Al-Quran Besunya Korupsi Sudah Ada Alias Yang Aku Jadi Pengen Mengeludai Mulut Orang Ini Ya Cahit Kata Bunya Dikasih Sekerat Biar Sekerat Mampus Ya Orang Gublek Pantannya Jadi Tukang WC Andromos Alias Yang Titip Satu Saja Ada Ramadiga Kalau Kau Ingin Kalau Aku Ingin Ngasih Makan Bulunya Pake Berak Mumpung Dua Hari Ini Gak Berak Pasti Rasanya Mantap Ada Ayus Ternaput Manusia Koyong Ini Tolong Baka Poli Tanggap Pikin Resah Mulut Sambah Busuk Apa Masih Bisa Laya Tinggal Di Indonesia Jangan Silahkan Kalau Ntar Kami Kalau Kami Nggak Milih Buah Buah Ada Unik Kiran Peliharaan Bia Adit Matir Tupi Mengatakan Manusia Pak Sitan Bikin Malum Orang Pak SBI Tolong Pak Tertiban Setan Itu Tidak Ada Gunanya Jadi Kadar Bapak Ada Puri Raya Ayus Siyanto Apa Gak Sizi Dulu Tentunya Ada Dina Agustin Harus Di Pejat Manusia Pejat Si Ande Ini Orang Gila Berat Mulut Seperti Mulut Binatang Tanggap Baca Orang Ini Cido Permah Mulut Jangan 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 Untuk Mencuci Tangan Musyuk Mereka Dan Melukan Allah Untuk Mengiburi Rakyat Orang Kayak Gini Kok Dipakai Dikerjakan Sih Udah Lagi Dibayar Rakyat Mungkin Sudah Kayak Monyet Yang Masih Nete Bab Bonya Masih Ada Manusia Manusia Nurak Dan Kampungan Kayak Gini Berkeliaran Di Negara Yang Bebas Mengumpulkan Berdapat Dibuka Umum Jangan Salahkan Gunakan Dong Ngomongnya Rusopan Dan dijaga Jangan Asal Jeprak Saja Apalagi Ngomong Ngawur Begitu Memangnya Kamun Siapa Ngos Jongos Masih Belum Jadi Apa-apa Sudah Berkeluar Gini Begitu Udah Diculupin Taik Bawah Biar Ditelan Dulu Baru Ngomong Lagi Norak Kampungan Kamu Ada Siapa Ini Yang Anda Masuk Tidak Cik Kenapa Budan Puasa Stigfar Mengusat Menuduh Tanpa Bukti Anda Perlu Dokter Siater Oke Kita Nikmati Saja Lagu Jawa Berjudul Panyu Bunku Semoga Anda Terhibur Yuk Sepuluh Tahun Wes Kebun Ati Masan Wes Ajo Ye Terima Mwes Kapur Kapur Kaminan Koyok Manu Mabuk Tidak Pernah Kelen Kone Kelen 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 Selamat menikmati 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 Selamat menikmati